Kabar gembira untuk siapapun yang punya hobi Ngopil Ternyata hukumnya tidak membatalkan puasa Lanjutkan perjuanganmu Tapi tolong jangan kelihatan orang tidak cantik Kami ada ilmunya fikih praktis Sudah ada tersebar bukunya Memang kami sederhanakan Itu sebenarnya fikih ini akan kami berikan Untuk anak-anak kelas SLB Jadi kalau anak yang kelas begini Tidak paham berarti masuk kelas SLB Nah ini namanya fikih praktis Fikih gampang Kami sederhanakan dalam sebuah kalimat Sembilan hal yang membatalkan puasa Dan sembilan orang yang tidak wajib berpuasa Orang yang tidak wajib berpuasa itu jumlahnya sembilan Tidak kami sebut sekarang orang hamil Orang menyusui Orang sakit orang gila Ini ada sebut Cuma sembilan hal yang membatalkan puasa Sedikit ini fikihnya Kesempurnaannya nanti boleh anda cari di fikih-fikih Di video fikih kami Baik Ini akan berdagang kita Dengan Allah ya Tadi dengan mas Ibu Bisnis dunianya Sukses dunianya Sukses dunianya Sekarang disempurnakan dengan akhiratnya Nah yang membatalkan puasa itu ada sembilan Coba direkam Rekam pakai otak Bukan pakai handphone Kalau handphone sudah ada di Youtube Nanti sudah full Pakainya nih Jadi kayak matanya kesini Jangan kedip Kedip aja nanti salah paham Yang pertama yang membatalkan puasa adalah satu Yang pertama Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang lima Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang lima Lobang lima yang dimasukkan adalah lubang mulut Lobang hidung Dua Lobang telinga Tiga Lobang mohon maaf jalur depan Dan lobang belakang Paham? Mulut Hidung Telinga Jalur depan Jalur belakang Kalau ada orang memasukkan dengan sengaja Ke salah satu lubang tersebut Batal puasanya Cuma ini perlu rincian juga Memasukkan ke lubang mulut Ini harus ada penjelasannya Penjelasannya ringan Tidak pakai kerudahi Masukkan ke lubang mulut itu maksudnya Nelen Nelen Anda faham nelen Baik Nelen Jadi kalau tidak ditelen Tidak batal Bisa Anda praktekkan Tapi tidak usah Aneh-aneh Di siang hari bulan Ramadan Anda ambil es krim Masukkan ke bulut Tidak batal puasa Anda Asalkan jangan di Ini ilmu itu harus pasti Tidak ada pertanyaan Biasanya di pertanyaan Bu ya apakah boleh Apakah batal sikat kagi Sikat gigi di siang hari bulan Ramadan Jawabnya Sikat gigi di siang hari bulan Ramadan Tidak membatalkan puasa Asalkan sikat giginya Jangan di Gitu rumusnya jelas Yang menjadi batal apa Ditelen Makanya kalau kita siwakan Tidak batal Bola masukkan mulut Bola Kedip banget bolanya Klereng Asalkan jangan di Telen Biarpun jarum Kalau ditelen batal Jarum ditelen batal Jelas ya Mulut Nah Jangan sampai disini Makanya jangan kedip Kalau kedip salah faham Wah gitu ya Gitu ya Pulang ke rumah Sok Di suaminya Tanya gini Ma yang Nelen ludah gimana Yang Nah Makanya aku belajar Negara buja jangan kedip Iya sih Akhirnya ngomongnya apa Kayaknya batal Berarti Kayaknya juga tidak Acu Kok pakai kayaknya Ini harus ada ilmunya Harus jelas pasti Nelen ludah gimana Ini gara-gara salah faham Soap saja Kalau orang menganggap Nelen ludah Kayaknya Batal Atau kayaknya tidak Batal Sama Itu dua orangnya sama Akhirnya pasti Setiap hari ngeludah Sampai jam 10 siang Sudah kering Tengok rohannya Loh ternyata Menelan ludah itu Jawabannya harus jelas Menelan ludah itu Tidak membatalkan puasa Dengan tiga catatan Pertama Ludahnya sendiri Kalau ludah orang batal Jijik bu Karena anda memang orang kampung Kalau saya ngerti Mungkin sekali Seorang menelan ludah Ludah orang yang dicintainya Mungkin tidak Anda itu pikirannya Kurang mesra Bayangin ludah di meja Di jilat Anda ini memang Wah gayanya sih Kayak orang mesra Mesra amat Tapi giliran Bila nelan ludah Anda pernah dengar Dikar tukar ludah Suami istri Maha boleh saja Tapi batal puasa Jadi Jadi Nah Ini perlu belajar Mesra juga Mas Ivo ini Masa nelan ludah Bicara nelan ludah Bayangin ludah di meja Lalu di jilat Bukan gitu Nah Ludahnya harus Ludahnya sendiri Kalau ludah orang lain Batal Jadi ludah orang lain Kayak minuman Ya kan Yang pertama Yang kedua Ludahnya Belum Terpisah dari mulut Ludah yang di dalam mulut Sampai ulama itu memahamkan Kalau seandainya ada orang Mengumpulkan ludah Di mulutnya sendiri Kemudian ditelen Tidak batal Cuman kalau ludahnya Sudah pindah Ibu iseng Dari pagi sampai siang Nyimpen ludah di gelas Ditaruh di kulkas Seger banget Jam 10 siang Anda minum Batal Biarpun ludah sendiri Karena sudah keluar Darimu Mulut Makanya saya bilang Ini kelas SLB Tidak pakai mikir Pakai senyum saja Sudah paham Mana Jelas ludah Ludahnya keluar dari mulut Tidak bisa Maka ludah yang di dalam Mulut Yang ketiga Belajar VK harus faham Namanya VK itu faham Yang ketiga Ludahnya Belum bercampur Dengan yang lainnya Kalau campur Sama es krim Batal Tambur sama permen Batal Jadi Ludah murni Jelas Makanya kalau saya puasa Begini misalnya Saya telun Ya jelas dong Bukan ludah Orang lain Belum keluar dari mulut saya Tidak bercampur Dengan yang lainnya Maka Anda Maka Anda Was-was Ibu Maka Ibu kan Biasanya Suka masak kan Padahal Gara-gara Jilat sedikit saja Langsung Wah Ludahnya habis kering Makanya paling haus Paling banyak Minumnya nanti Jadi Ludah tidak Membatalkan puasa Ini babnya tadi apa Gara-gara Bicara tentang Hukumnya Nelen Nelen Hidung 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 Apa yang Batalkan puasa Masukkan ke hidung Nanti Mesti ada Pembahasan panjang Tentang Apa namanya Waktu corona itu Apa namanya Web dan sebagainya Ntar dulu jangan dibahas Kalau tidak ditanyakan Saya jawab Jadi Jadi yang dimaksud Dalmataf syafi'i Yang membatalkan Adalah Jika kita Masukkan sesuatu Ke hidung Yang sekiranya Kalau Ini bahaya juga Sebab bicara Masukkan ke lubang Hidung ini Kalau tidak serius Kedip matanya saja Sampai pulang Gelisah dia Coba Wah Memasukkan ke hidung Membatalkan puasa Sudah hafal Hafal Pulang ke rumah Eh suaminya pekat Tanya lagi Yang Hukumnya Ngu 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 Hukum ngupil Gimana Wah Bingung Lagi Awang Enggak Bersibab Ngajinya Sampai main handphone Aduh Tadi ustaznya Ngomong apa Masukkan ke lubang hidung Membatalkan puasa Suamiku Tanya hukum Ngu Akhirnya Wah Liga terekamannya Baru Yang dimaksud Membatalkan puasa Masukkan lubang hidung Adalah Kalau kita Masukkan sesuatu Ke satu tempat Di saat Kalau seandainya itu air Kita akan merasakan Nyegerak panas Sampai nyegerak panas itu Disitulah Makanya waktu kita ngupil Kita kira sampai Nyegerak panas Atau tidak Tidak Maka kabar gempira Untuk siapapun Yang punya hobi Ngupil Ternyata Hukumnya Tidak Membatalkan puasa Lanjutkan Perjuanganmu Tapi tolong Jangan kelihatan Orang Tidak cantik Jelas Faham Belajar fikir Kalau serem Nanti kayaknya Tidak selesai Jadi harus yakin Betul Belajar fikir Lubang Kemudian Lubang telinga Lubang telinga Membatalkan puasa Tapi yang dimaksud Lubang telinga Adalah Lubang dalam Lubang luar Tidak Lubang luar itu apa Ambil Jemarimu Yang paling kecil Kelingking Yang bisa dimasuki Kelingking Sampai dalam Itu bagian luar Jadi kalau orang Masukkan kelingking Yang begini Tidak batal puasa Tapi kelenjeng Yang dikasih Kuku panjang Bles Batal puasanya Itu dalam Jumhur ulama Selimathab Maliki Ada khilaf Dalam hal ini Kalau ternyata Kupingnya begini Gini Nanti ada Toleran Bisa ditoleransi Oleh matab lain Tentunya ada Ada rambu-rambunya Nanti Jadi masukkan ke telinga Batalkan puasa Dalam matab syafi'i Tapi Maka pakai korok kuping Batal Ya Telinga Kemudian mohon maaf Lobang depan Mohon maaf Majlis Mulia Jangan dipakai Guyonan Masalah seperti ini Lobang depan Seorang laki-laki Jika lobang kepala Ditetes Air Atau obat Batal Diteteskan Kedalam lubangnya Seorang perempuan Harus waspada Mohon maaf Memasukkan ke lobang Depan Itu adalah Wilayah Dalam Di luar Wilayah yang dijangkau Saat dia beristinjak Makanya seorang wanita Kalau ingin beristinjak Dari buang air kecil Cukup dengan perut cemarinya Itu sudah diatur oleh Allah Dibersihkan dengan perut cemarinya Asalkan perut cemarinya Bentuk begini Aman Tidak akan masuk ke dalam Biarpun ditekan Sekuat-kuatnya Tapi kalau sudah jemari Yang dibelokkan Masuk ke dalam Batal puasanya Maka dalam hal ini Kami ingatkan Mungkin ada seorang Saya selalu menganjurkan Jadi suami itu Jangan suami monoton Suami itu yang usil gitu loh Colek-colek gitu loh Nah bisa hidup kok kenceng banget Lempeng Suami itu colek-colek begitu Termasuk ada suami itu Colek-coleknya Mohon maaf Sah Jadi kalau sudah Wilayah aman Itu langsung tangannya Ke wilayah itu Ya seorang istrinya Mau ngapain Cuman hati-hati Kalau sampai wilayah itu Dimasukkan jarinya oleh suami Maka istri mengizinkannya Batal puasanya Masukkan ke dalam Ini harus waspadai Tapi kalau hanya Sebenarnya menyentuh saja Tidak batal Puasanya tidak batal Faham gak? Masuk ke dalam Jadi Wilayah itu Makanya kalau ingin bersuci Dari buang air kecil Mohon maaf Kalau bahasa fikirnya adalah Yang terlihat Saat jongkok itu Dianggap luar Maka yang dibasuh Cukup dengan perut cemari Sudah selesai Tapi kalau dibasuhkan Makanya ada perempuan was-was Pengen membersihkannya Pakai cemari Dibelokkan ke dalam Batal puasanya Tidak usah pakai itu Tidak usah pakai itu Setambah meninggalkan bakteri Di dalamnya Sudah diatur Allah Cukup dengan perut cemari Digosok Selesai Lubang belakang juga sama Lima sudah selesai Baru satu Kurang delapan Tapi delapannya Tidak pakai rincian Insya Allah selesai Kita coba saja Biar Anda senang belajar fikir Karena orang tidak belajar fikir Nanti ibadahnya kacau Yang kedua Yang membatalkan puasa adalah Muntah Dengan sengaja Kalibat sengaja harus dicatat dong Jangan sampai ibu yang hamil muda Muntah-muntah Batal lagi Batal lagi Oh enggak Membuat kendaraan Batal enggak Muntah dengan sengaja itu Tidak tahu caranya Mungkin digorok begini Wup Keluar Ada kan Atau dia mencari Bau yang paling tidak enak Otoran ayam bagaimana Dia tahu setiap nyium Langsung muntah Dia tahu kalau nyium muntah Dia ngambil Nah ini membatalkan Karena dia sengaja Setelah muntah Nah maka muntah Membatalkan puasa Dengan sengaja Kalau muntah tidak sengaja Tidak membatalkan puasa Tapi ada catatannya Muntah tidak sengaja Tidak membatalkan puasa Dengan catatan Anda tidak boleh Nelan ludah Sebelum anda Menyucikan mulut anda Karena muntahan itu Najis Kalau najis kumpul dengan ludah Berarti ludahnya tidak murni Lagi telah bercampur Dengan yang lainnya Hukumnya Kalau nelen ludah Yang bercampur Dengan yang lainnya Apa? Datal Kan tadi kembalinya Kesana Makanya kalau muntah Tidak sengaja sekalipun Maka tahan Untuk tidak menelen ludahnya Sampai anda berkumur Dengan air suci Menyucikannya Anda kumur Selesai Baru anda telan Setelah itu Bukan kumurannya Ditelan Jadi mohon maaf Waktu anda puasa Wudu itu tetap Berkumur lah ya Sunnah kumur ya Kan sudah jelas Yang membatalkan Nelen Maka kalau anda berkumur Sambil nelen Batal Jelas ya Jelas itu Kumur Sunnah Memasukkan es krim Kedalam mulut Adalah tidak membatalkan Tapi tidak sunnah Kalau berkumur Sunnah Kalau main es krim Tidak sunnah Cuma bedanya Kalau kecelakaan Saya kembali ke belakang Kalau anda Guyonan Main Kata buya Masukkan es krim Kemulut Tidak batal Puasa Nilihat Tak tuanya digigit kucing Kaget Ketelan Batal Siapa yang nyuruh Masukkan mulut Es krim ke mulut Main-main Cuma Kalau lagi wudu Lagi berkumur Begini Tak tuanya Ada petir Jeder ketelan Rezeki Karena apa Wudu tadi Sunnah Diperintahkan Tapi kalau Masukkan es krim Tidak diperintahkan Siapa yang nyuruh Makanya kalau Kecelakaan Gara-gara Main es krim Batal Kecelakaan Tapi kalau Gara-gara Kumur Wudu Tidak Buahnya Lagi Makanya Dalam keadaan Biasa Begini Tidak enak Anda berkumur Ini penyakit Juga Was-was Kadang-kadang Habis berkumur Merasa dingin Meludah Habis-habisan Betul tidak Karena Anda Saking hati-hati Takut batal kan Sehingga Merasa di mulut Ada dingin Meludah Terus Meludah Terus Tidak harus Sisa air Asalkan Anda Jujur Waktu Anda Membuang Air Di saat Kumur Kumur Apa saja Bukan Beruntuk Anda Pengen Kumur Mulut Tidak enak Saya berkumur Kemudian Anda Buang Asalkan Waktu Anda Membuangnya 100% Setelah itu Dinginnya Dimaafkan Tapi kalau Anda ada Sedikit Nakal 90% Anda sisain Batal Ditelen Harus Jujur Pokoknya Anda Buang Sudah Sisa Dinginnya Dimaafkan Ini termasuk Kami Hadir Jangan Kena Was-was Biasanya Habis Berkumur Meludah Habis-habisan Karena Merasa Dingin Di Mulutnya Takut Batal Karena Tidak Punya Ilmu Setelah Muntah Dengan Sengaja Selesai Yang Ketiga Adalah Mohon Maaf Majlis Mulia Keluar Mani Dengan Sengaja Biarpun Tanpa Senggama Tapi Kalau Keluar Mani Tanpa Senggama Kalau Keluar Mani Tanpa Sengaja Tidak Membatalkan Contohnya Lagi Tidur Siang Begini Kemudian Dia Mimpi Basah Dilihat Betul Betul Keluar Mani Maka Tidak Batal Puasanya Karena Keluar Maninya Tidak Sengaja Tapi Kalau Keluar Mani Dengan Sengaja Membatalkan Puasa Biarpun Tanpa Senggama Biarpun Itu Tidak Haram Misalnya Seorang Suami Minta Tolong Kepada Istrinya Untuk Dikeluarkan Air Maninya Memang Pekerjaannya Adalah Tidak Haram Karena Yang Menang Meluarkan Tangan Istrinya Kalau Tangan Pasangan Tidak Haram Tapi Di saat Dilakukan Di bulan Ramadan Jadi Batal Jadi Dosa Ini Adalah Lebih lain Keseorang Laki-laki Di hari Biasa Begini Kalau Cari Kesenangan Dengan Tangannya Sendiri Hukumnya Haram Tapi Kalau Dibantu Dengan Tangan Istri Tidak Istri pun Juga Demikian Kalau Mencari Kesenangan Dengan Juga Kami Perlu Sampaikan Jadi Perempuan Harus Aktif Inovatif Jangan Sampai Kalau Giliran Head Suaminya Ditelantarkan Sampai 15-14 Hari 13 Hari Tidak Begitu Ibu Yang Solehah Anda Bisa Menyenangkan Suami Anda Dengan Kilihan Anda Yang Tidak Boleh Memasukkan Kewilayah Itu Anda Bisa Dengan Kecerdasan Anda Dengan Tangan Anda Kalau Sudah Terkabar Jangan Sampai Lalu Dia Syahwat Bangkit Pengen Diselaikan Sama Suaminya Sama Istrinya Istrinya Head Sudah Head Tidak Cerdas Ditelantarkan Tidak Ibu Selesaikan Dengan Kilihan Anda Bercumbu Anda Sampai Dia Tuntas Yang Penting Jangan Masuk Ke Lobang Depan Lobang Belakang Kalau Dia Mencari Kesenangan Dengan Tangan Sendiri Anda Ikut Dosa Cuman Pengakuan Para Laki Laki Adalah Bu Istriku Paling Malas Kalau Sudah Head Benar Benar Libur Saya Minta Tolong Dengan Tangannya Pun Dia Tidak Melayani Tidak Bisa Bu Jangan Begitu Ini Adalah Majlis Orang Dewasa Majlis Mulia Karena Dia Pingin Halal Kalau Dengan Keahlian Seorang Istri Termasuk Di Bulan Ramadan Batal Buasanya Karena Mengeluarkan Money Dengan Sengaja Jelas Biar Tanpa Senggama Yang keempat Adalah Bersenggama Biarpun Tanpa Keluar Air Money Mohon Maaf Ukurannya Adalah Kalau Kau Mriah Adalah Mohon Maaf Jika Kemaluan Laki-laki Sudah Masuk Wilayah Perempuan Maka Batal Puasanya Biarpun Dihalal Atau Haram Kita Tak Kebayang Zina Ini Orang Soleh Soleh Dengan Zina Juga Batal Puasa Bahkan Dengan Kambing Juga Batal Puasa Jadi Jelas Bersenggama Biarpun Tanpa Keluar Masuk Sebentar Batal Puasanya Dapat Berapa Empat Lima Het Lima Het Ibu Lagi Puasa Subhanallah Maghrib Jam Enam Kurang Seperempat Tak Tahunya Jam Lima Empat Puluh Kurang Lima Menit Lagi Tak Tahunya Kerasa Masya Allah Karena Anda Kuat Ngejek Suanya Buka Duluan Suaminya Marah Marah Kamu Buka Sudah 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 Het Abang Kasihan Tapi Tetap Dapat Pahala Ibu Yang Solehah Jadi Keluarnya Darah Membatalkan Puah Puasa Keluar Darah Het Termasuk Yang Keberapa Enam Keluar Darah Nifas Keluar Darah Nifas Nanti Kami Ulang Sembilan Jangan Mikir Setelah Itu Apa Kemudian Enam Sekarang Mau Tujuh Yang Ketujuh Adalah Melahirkan Bayi Atau Bakal Bayi Bakal Bakal Bayi Apa Keguh 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 Keluar Bayi Atau Bakal Bayi Asalkan Keluar Bayi Maka Batal Puasanya Tidak Usah Dibahas Jelas Asalkan Kata Bidan Sabar Ibu Berarti Batal Puasanya Kemudian Yang Kedelapan Yang Delapan Adalah Hilang Akal Ini Sedikit Rincian Hilang Akal Ada Tiga Macam Yang Satu Mutlak Tidak Batal Puasa Hilang Akal Tidur Ada Orang Habis Saur Ketiduran Bangun Bangun Solat Isya Wah Serem Banget Yang Namanya Ketiduran Biarkan Dia Bangun Solat Isya Masya Allah Habis Saur Langsung Buka Puasanya Sah Biarpun Seharian Tidur Karena Apa Tidur Ini Bahasa Fikirnya Yang Kedua Adalah Pingsan 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 Atau Mabuk Tidur Tidur Makan Duren Kebanyakan Kali Pingsan 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 Asalkan Sempat Bangun Di siang Hari Biarpun Sebentar Puasanya Sah Pingsan Contoh Habis Saur Dia Pingsan Ditunggu Sama Tuan Sama Ibunya Biarin Karena Biasa Pingsan Dia Enggak Dikasih Minum Pingsan Dibiarin Tak Tanya Jam Sebelas Siang Dia Bangun Tanya Ibunya Ibu Jam Berapa Jam Sembelas Kaget Pingsan Lagi Bangun Bangun Isak Maka Puasanya Sah Kenapa Dia Sempat Bangun Biarpun Sebentar Yang ketiga Hilang akal Namanya Gila Buah ini Kebalikannya Gila Biarpun Sebentar Batal Puasanya Lagi Ngobrol Begini Tak Taunya Gila Tengah Contohnya Gila Bukan Gila Duit Ngobrol Begini Tengah Gila Tengah Tengah Bukannya Gila Sudah Batal Langsung Puasanya Biarpun Sebentar Kebalikannya Pingsan Kalau Pingsan Biar Asalkan Sempat Sadar Biarpun Sebentar Puasanya Sudah Sah Harus Ada Sadarnya Tapi Kalau Gila Biarpun Sebentar Gilanya Batal Puasanya Sudah Hilang Akal Selesai Selesai Yang Kesembilan Adalah Na'udzubillah Keluar Dari Iman Murtad Membatalkan Puasa Kalau Orang Mengatakan Kalau Ada Orang Mengatakan Muali Detik Ini Saya Tengah Percaya Sudah Batalkan Sudah Murtad Dia Dan Murtad Membahasa Banyak Baik Sembilan Hal Yang Batalkan Puasa Sebelumnya Ada Sembilan Orang Itu Menarik Anda Bisa Menghafal Sembilan Orang Yang Boleh Berbuka Puasa Itu Adalah Mungkin Hanya Lima Menit Mudah Jadi Kita Pengen Belajar Langsung Hafal Coba Diulang Masukkan Masukkan Salah Satu Lobang Lima Dan Muntah Mirip Mirip Urusan Sini Masukkan Lobang Lima Muntah Hampir Semirip Mirip Kemudian Yang Keselanjutnya Adalah Bersenggama Keluar Mani Tanpa Sengaja Keluar Mani Dengan Sengaja Biarpun Tanpa Bersenggama Atau Bersenggama Dengan Sengaja Biarpun Tanpa Keluar Mani Sepasang Keluar Mani Dan Senggama Kemudian Setelah Itu ada Tiga Satu Paket Hed Nifas Melahirkan Agak Susah Dia Hafal Hilang Akal Kemudian Selatuh Murta Tujuh Sudah Hafal Gak Usah Dipikir Yang Batalkan Selain Ini Ada Orang Kaget Kaget Gak Batal Apalagi Sudah Apalagi Batalkan Puasa Sembilan Hal Batalkan Puasa Anda Fahami Sahabat Al-Bajah TV Setelah Menyaksikan Video Ini Jangan Lupa Bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu'ala Nabi Muhammad Allahumma Salli'ala'i Wa'ala'alih Wassalam